Pada kasus saling tembak polisi di rumah Kadif Propam non-aktif, Irjen Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir Yosua terus diusut dan jadi perhatian publik. Namun advokat perkat Nusantara menilai dalam pengusutannya, Irjen Verdi Sambo sudah dihakimi publik sebagai pelaku penembakan. Lebih dari dua pekan perhatian publik terarah ke kasus saling tembak anggota Polri yang berujung kematian Brigadir Yosua di rumah Irjen Verdi Sambo. Perhatian itu datang tidak terkecuali dari sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat perekat Nusantara. Mereka menilai reaksi publik cenderung menghakimi Irjen Verdi Sambo dalam kasus ini. Bahkan reaksi publik juga dinilai mengendalikan Polri bekerja memuntaskan kasus saling tembak anggota Polri ini. Bahwa perkembangan medsos sudah mengadili, terutama menghakimi Reddi Sambo dan keluarganya, menghakimi institusi Polri, bahkan mereka mendaur ulang isu yang satu, di daur ulang lagi sehingga berkembang menjadi berbagai macam isu, sehingga satu dan lain tidak nyambung. Sudah keluar dari masalah pokok yang saat ini masih dalam penyelidikan Polri. Medsos sudah mengendalikan semua pemberitaan, medsos sudah bahkan mengendalikan bagaimana polisi bekerja. Advokat perekat Nusantara juga meminta masyarakat untuk bersabar, menunggu peruntasan kasus ini sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sejauh ini polisi sudah menggelar prarekonstruksi di rumah Kadif Propam non-aktif Irjen Verdi Sambo untuk mengungkap kasus ini. Polisi juga memastikan, otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua berlangsung pekan ini sesuai permintaan keluarga. Otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua dan berbagai bukti baru termasuk kamera pemantau atau CCTV jadi pintu masuk untuk bisa mengungkap misteri penyebab tewasnya Brigadir Yosua di kasus tembak-menembak antar anggota Polri ini. Tim Liputan, Kompas TV Kita pantau pertemuan tim advokat penegakan hukum dan keadilan atau tampak dan juga terkait dengan pemanggilan tim forensik Polri dengan Komnas HAM. Sudah ada dua jurnalis Kompas TV, Niputut Trisnanda, langsung dari kantor Kemenpol Hukam dan juga ada jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa di kantor Komnas HAM. Kita ke kantor Kemenkopol Hukam terlebih dahulu, ada Niputut Trisnanda di sana. Selamat petang. Apa hasil pertemuan antara tim advokat penegakan hukum dan keadilan atau tampak dengan Kemenkopol Hukam Mahfud MD ini, Putu? Ya, selamat petang, Yasir dan juga saudara. Tadi setelah bertemu dalam kurun waktu yang juga cukup singkat diterima langsung oleh Mahfud MD selaku Kemenkopol Hukam, begitu. Tadi pertemuan secara tertutup ini menyampaikan sejumlah poin-poin dari tim advokat penegak hukum dan keadilan atau tampak ini datang bertemu dengan Mahfud MD untuk menyampaikan sejumlah poin terutama terkait dengan dorongan agar Mahfud MD ini berkoordinasi dengan Kapolri untuk menghentikan ataupun juga mengeluarkan SP3, Surat Pemberhentian Penyidikan, begitu terkait dengan satu kasus ataupun juga satu laporan yang masuk ke Polres Jakarta Selatan dan saat ini ditangani oleh Polda Metro Jaya. Yaitu terkait dengan laporan dugaan pelecehan seksual dan juga kekerasan yang diduga dilakukan oleh Brigadir Yosua Huta Barat beberapa waktu lalu. Jadi kalau kita melihat, memang ada dua konstruksi kasus ataupun juga ada dua laporan yang berbeda, Yasir dan juga saudara, ini yang perlu digarisbawahi. Satu laporan masuk ke Polda Metro Jaya dan satu lagi ini ke Mabes Polri, ini ke Bares Krim Polri. Satu dari Ferdi Sambol, sementara yang satunya lagi ini dari pihak keluarga terkait dengan pembunuhan berencana, adanya dugaan pembunuhan berencana. Kemudian juga untuk beberapa poin lainnya adalah yang dituntut ataupun juga yang disampaikan oleh Tampak, ini berkaitan dengan permintaan agar pihak keluarga ini dijaga keamanannya, dipastikan bisa tetap aman dan terhindar dari upaya-upaya intimidasi. Termasuk juga para advokat yang saat ini tengah mengawal kasus ini selama lebih dari dua pekan. Dan juga sudah diterima oleh Menko Polhukam. Apa kemudian tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Mahfud MD? Kami belum mendapatkan statement secara resmi. Yasir dan juga saudara, jadi kami masih menunggu apakah permintaan-permintaan ini akan disampaikan kepada Kapolri? Kemudian ada tindak lanjut dalam bentuk yang lain? Tetapi yang pasti dari beberapa tampak, ini diharapkan bisa kemudian ditindak lanjuti oleh Mahfud MD. Yasir. Kita tadi mendengarkan laporan dari jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda dari kantor Menko Polhukam terkait dengan pertemuan tim advokat bersama dengan Menko Polhukam. Selanjutnya kita bergeser ke kantor Komnasam, saudara. Ada jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa di sana. Tifal, apa hasil pertemuan dari sana? Pada intinya pertemuan antara Komnasam dengan tim forensik dari Polri begitu menyelaraskan sejumlah data yang lebih dulu diterima Komnasam dari pihak keluarga Brigadier Yosua, kemudian ditambah dengan data-data terbaru dari pihak asli ahli yang sebelumnya sudah diminta keterangan oleh Komnasam sebelumnya untuk menyesuaikan beberapa hal, beberapa aspek yang kemudian ditanyakan, keterangan dari Khoirol Anam belum lama ini berkaitan dengan rekam jejak dari luka jasad saat tiba di ruang jenazah hingga proses otopsi selesai dilakukan terhadap Brigadier Yosua. Kemudian berkaitan juga dengan karakter dan juga jenis luka yang ditemukan serta posisi luka dengan karakter sudut tembak itu hal-hal detail yang dijelaskan oleh Muhammad Khoirol Anam selaku Komisioner Komnasam bidang penyelidikan terkait dengan proses pertemuan ataupun juga permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak terutama dalam hal ini spesifiknya dari tim forensik yang pertama kali melakukan otopsi terhadap jenazah Brigadier Yosua. Nah berkaitan dengan pertemuan ini Ketua Komnasam Ahmad Taufan Damanik juga menyampaikan bahwa setidaknya sampai dengan hari ini setelah pertemuan berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam dari pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga 15.30 tadi data-data yang dibutuhkan oleh Komnasam sudah dinyatakan cukup begitu untuk saat ini berkaitan dengan tema penelusuran berkenaan dengan luka pada tubuh ataupun jasad dari Brigadier Yosua ini. Untuk berikutnya berkaitan dengan keberadaan luka dari jasad Brigadier Yosua nantinya akan ditunggu lagi info terbaru ataupun juga data-data terbaru lainnya dari tim Mabes Polri setelah dilakukan proses otopsi ulang yang dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu nanti atau Rabu Lusa pada tanggal 27 Juli 2022. Nah apalagi hal yang akan coba digali lagi lebih lanjut oleh pihak Komnasam setidaknya Kaui Rolana menjelaskan setidaknya ada 2 topik tadi yang akan coba digali lagi berkaitan dengan digital forensik dan juga aspek cybernya. Nah tadi sampai saya bersiaga untuk laporan langsung ini saya belum mendengar hal detail yang berhubungan langsung dengan 2 topik itu tadi tapi setidaknya komitmen yang diterima Komnasam dari pihak kepolisian berkenaan dengan penelusuran kasus ini bahwa dari Komnasam mendapatkan kesempatan untuk menerima akses data seluas-luasnya untuk bisa mendalami perihal dari kasus polisi tembak polisi dirubah didas dari Irjen Verdi Sambo di kawasan Durentiga Jakarta Selatan ID. Kemudian apa yang akan dijadwalkan esok hari detailnya pada hari tanggal 26 Juli 2022 nanti ini masih kami tunggu karena dijanjikan bahwa jelang malam nanti informasi detail berhubungan dengan agenda esok hari akan disampaikan kepada awak media. Terima kasih Jurnalis Kompas TV Tifal Selesa atas informasinya terkait dengan Komnasam memanggil tim Forensik Polri dan sebelumnya ada Niputu Trisnanda atas informasinya dari kantor Kemenkopol Hukam, Jakarta.